Terima kasih telah menonton Misteri dari segalanya Oke jadi ini adalah salah satu film yang memang sudah dibahas bahwa posternya mirip banget sama Denan Yang sebenarnya emang mirip banget sih kalau dari segi posternya Tapi dari segi ceritanya setelah gue nonton emang beda jauh Beda jauh banget, gak ada yang sama persis gitu Cuma kalau emang gue boleh bahas sedikit soal posternya ini ya Kenapa bisa mirip banget soalnya mungkin dari segi bajunya Terus dari segi kenapa dia mukanya setengah-setengah, setengah manusia, setengah setan gitu Terus dari segi font judul filmnya Yang dimana itu persis banget kenapa sih huruf K di film Kutuk itu harus di-flip juga Kayak huruf N-nya di film Denan Yang akhirnya itu bikin persepsi orang makin mirip gitu Cuma yaudahlah ya namanya juga persepsi orang soal poster doang gitu Cuma kalau dari segi isi ceritanya beda jauh kok Oke jadi hal pertama banget yang gue suka sama film ini adalah soal ambience dan sinematografi di film ini Yang sebenarnya entah kenapa ya menurut gue sinematografi disini kayak bisa bagus banget gitu loh Terutama dari segi kayak flare-flare matahari yang kelihatan kayak natural entahlah itu natural atau dibikin Cuma ya jadi bagus aja jadi kayak makin estetik gitu kesannya Bukan film horror asal-asalan jadinya Terus juga soal production design di film ini sebenarnya emang pada dasarnya plot cerita di film ini gak yang gimana-gimana Karena mostly 90%-nya ya cuma di area panti jompo-nya itu doang Tapi menurut gue panti jompo-nya ini emang udah ya punya karakter sendiri lah Udah punya keunikan sendiri Jadi production design di film ini bisa bermain-main kok dengan berbagai properti yang agak bernuansa jadul gitu Terutama dari segi wardrobe si pemain-pemainnya ini ya Menurut gue dari segi naskahnya film ini udah mencoba menarik banget Karena film ini gak cuma nyeritain tentang adegan malem terus ganti hari lagi malem lagi Ganti hari malem lagi terus mereka ditakutin tiap malem doang Gak ada adegan siang-siangnya yang ternyata film ini punya banyak adegan siang Dan dimana disitu mulailah kayak mereka bercerita tentang bajuran masing-masing Jadi hal-hal menariknya tuh juga ada di pas siang-siangnya itu Terus juga yang gue suka banget nih ini melebihi dari sinematografi yang gue suka ya Cuma ini emang parah sih menurut gue make up di film ini Make up visual efeknya itu keren banget parah Nah gila ini gue gak tau sih mungkin emang pada dasarnya Gue belum sering banget nonton film horror Indonesia gitu ya Dibanding film-film horror yang udah gue tonton untuk di tahun ini Tapi ini salah satu film horror dengan make up paling keren untuk di tahun ini loh Serius deh menurut gue ini make upnya terniat terbagus Sampai gue nungguin kredit titlenya Sampai akhirnya gue tau nama make upnya ini adalah si Yolanda Permana Yang oke gue catet nama dia Karena sekeren itu sih menurut gue make upnya Gue gak mau bocorin soal adegannya gimana Tapi intinya make upnya kalian perhatiin lagi deh Terutama ada adegan soal make up di muka gitu ya Mukanya tiba-tiba berubah gitu Ya pokoknya berubah lah pokoknya Gue gak mau kasih tau adegannya gimana Tapi itu keren banget sih gue sampe mikir Itu cara bikinnya gimana ya Maksud gue kalo misalkan cuma make up berdara-dara Atau ketusuk-tusuk kan itu udah banyak gitu ya Tutorial di Youtube juga Tapi ada satu adegan yang itu pengambilan angle-nya juga keren Jadi yang ngeliatin banget proses detailnya itu kulit terkelupas Itu keren, keren banget Keren banget sih Parah Terus juga yang terakhir yang gue suka Film ini menurut gue Stalnya agak-agak kayak malam Jumat The Movie gitu ya Tapi emang film ini punya karakter thriller yang gak lebay Gak kayak malam Jumat The Movie Yang semuanya segala halnya dibuat-buat Jadi ya masih banyak banget hal-hal yang bisa dilogiskan di film ini Walaupun ya ada beberapa hal kekurangan yang bakal gue jelasin Yaitu soal motif dari karakter antagonis di film ini Yang terasa agak kayak sinetron Kayak aku butuh duit Kalian tau gak sih meme di Twitter yang Gimana ya caranya aku bisa dapet duit Yang itu langsung gue mikirnya kayak gitu doang sih Kayak itu sinetron banget Terus juga yang gue kurang suka Sebenernya ini cuma di satu adegan doang sih problemnya Untungnya di adegan-adegan lain gak kayak gini ya Karena di satu adegan itu Dia punya suara kenceng banget pas adegan jumpscarenya Definisi kenceng banget Kuping gue sampe sakit Definisi sakit gue gak ngerti kenapa Padahal di adegan-adegan lain ketika ada jumpscarenya Yaudah biasa aja gitu Terus juga yang gue kurang suka sebenernya soal judul film ini Yang kenapa judulnya mesti kutuk ya Padahal gak ada hubungannya sama sekali Soal kutuk Kayak ya sebenernya film ini jadi agak-agak mirip Kayak film Ikut Aku Kenaka Judul sama isi ceritanya agak gak nyambung Tapi Ikut Aku Kenaka definisi gak nyambung banget Kalau ini ya kayak yaudah lah ya Bisa disambung-sambungin walaupun agak maksa dikit Judul sama isi ceritanya gitu Jadi untuk total skor film kali ini Gue kasih nilai 7,5 per 10 Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok Kenapa gue bisa ngasih nilai 7,5 per 10? Karena ya emang gue sangat maapresiasi banget Dari segi makeupnya Dari segi sinematografinya Production desainnya Semuanya tergolong oke banget Makeupnya sih yang oke banget Gue nonton film ini agak-agak kayak nonton Brightburn gitu ya Gue kasihhinnya kayak gitu sih Cuma ya kalian nonton sendirilah Nikmatin sendiri soal makeup yang gue maksud itu apa Oke sekiannya video film ini dari gue Makasih udah nonton Kalau kalian suka sama video dan channel ini Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe disini Oke dadah Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya